Tol Cipularang tak hanya dikenal sebagai jalur penting antara Jakarta dan Bandung Tetapi juga menyimpan cerita misteri yang memancing rasa penasaran Banyak orang yang mengaitkan kecelakaan disana dengan gangguan mistis Namun bagaimana penjelasan teknis dibalik kecelakaan tersebut Tonton sampai habis agar anda tidak gagal paham dengan apa yang kita sajikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Rahayu, Rahayu, Rahayu Tol Cipularang merupakan jalan bebas hambatan yang menghubungkan antara Jakarta dan Bandung Tol ini terkenal sebagai jalur transportasi vital yang sering dilalui oleh banyak kendaraan Namun ada satu hal yang membuat tol ini istimewa dibandingkan jalan tol lainnya Yaitu reputasi tentang hal-hal yang berbau mistis dan angka kecelakaan yang tinggi Terutama di sekitar kilometer 90 sampai 100 Kejadian-kejadian ini memicu munculnya beragam teori Baik dari sudut pandang mistis hingga penjelasan teknis yang lebih rasional Dari sudut pandang mitos di tol Cipularang kilometer 90 Memiliki reputasi angker yang dipenuhi berbagai kisah mistis Berikut adalah beberapa cerita dan mitos yang berkembang Dan dipercaya oleh masyarakat sekitar Hingga para pengemudi yang melewati tol Cipularang Cerita tentang wanita berbaju putih di tepi jalan Sudah menjadi legenda para pengemudi yang sering melewati tol Cipularang Khususnya di sekitar kilometer 90 Banyak para pengemudi yang melintas di malam hari mengaku Melihat sosok wanita yang berdiri atau bahkan menyeberang jalan Lalu menghilang secara tiba-tiba Sebagian masyarakat dan beberapa pengemudi mempercayai Bahwa sosok ini sering dianggap sebagai arwah kentayangan Dari korban kecelakaan yang terjadi sebelumnya Beberapa pengemudi yang mengaku melihat penampakan tersebut Seringkali dibuat terkejut dan kehilangan fokus Hingga menyebabkan mereka kehilangan kendali kendaraan Atau bahkan mengalami kecelakaan Beberapa pengemudi pernah bercerita bahwa mereka mendengar bisikan yang memanggil nama mereka Atau merasa seperti diajak berbicara oleh suara yang tak dikenal Kisah ini seringkali membuat pengemudi merasa takut dan tak nyaman dalam berkendara Fenomena ini diakini sebagai bentuk gangguan makhluk tak kasat mata Yang ingin mengganggu perjalanan para pengendara yang melewati jalan tol Cipulara Sementara itu ada juga cerita tentang pengemudi yang tiba-tiba merasa sangat mengantuk Atau lelah saat mendekati kilometer 90 Meskipun mereka merasa segar sebelum memasuki area tersebut Masyarakat percaya bahwa energi negatif di kawasan tersebut dapat menyebabkan rasa kantuk Mengganggu konsentrasi dan akhirnya memicu terjadinya kecelakaan Sejumlah pengemudi truk dan kendaraan pribadi melaporkan Bahwa mereka pernah melihat kendaraan misterius yang muncul tiba-tiba dan melaju sangat cepat Namun kemudian lenyap dan menghilang dalam sekejap Mereka seringkali menyebut kendaraan ini berwarna gelap Atau seperti mobil tua yang terlihat sangat usang Penampakan kendaraan ini kerap kali menimbulkan rasa takut dan kebingungan Karena menghilang secara tak wajar di depan mata pengemudi Sebagian besar pengemudi merasa kendaraan misterius ini seperti mengejar atau mengikuti mereka Yang membuat mereka merasa terancam dan secara tidak langsung bisa menimbulkan kecelakaan Selain cerita-cerita mistis di tol Cipularang terutama di kilometer 90 Ternyata juga memiliki beberapa faktor teknis yang menjadikannya area dengan resiko kecelakaan paling tinggi Berikut ini adalah analisis teknis yang dapat menjelaskan penyebab tingginya angka kecelakaan di kawasan ini Secara teknis jalan tol Cipularang kilometer 90 berada pada jalur yang memiliki geometri jalan yang kompleks Dengan turunan yang curang dan tikungan yang sangat tajam Medan ini sangat berbahaya jika pengemudi tidak hati-hati atau tidak familiar dengan jalan tersebut Turunan yang curang membuat kecepatan kendaraan akan meningkat Terutama jika pengemudi tidak menurunkan gigi atau tidak menggunakan rem mesin untuk memperlambat laju kendaraannya Kondisi ini membuat pengemudi yang terlambat merespon situasi jalan bisa kehilangan kendali Terutama di tikungan yang sangat tajam Hal inilah yang bisa jadi mengakibatkan kecelakaan beruntun di tol Cipularang kilometer 90 Kondisi geografis tol Cipularang yang berada di area perbukitan membuatnya rentan terhadap cuaca ekstrim Seperti hujan mendadak dan kabut tebal yang menyelimuti jalan Medan yang licin karena hujan juga dapat meningkatkan resiko tergelincir Terutama di area yang memiliki turunan dan tikungan yang sangat tajam Fenomena ini dikenal sebagai aquaplaning Atau bisa disebut dengan keadaan saat mobil kehilangan daya jangkram Dimana ban kendaraan kehilangan traksi terhadap permukaan jalan Yang membuat pengemudi sulit mengendalikan arah kendaraan Sementara itu kabut tebal membuat jarak pandang terbatas Sehingga sulit bagi pengemudi untuk mengantisipasi kendaraan atau tikungan yang ada di depannya Hal ini juga dapat memicu terjadinya kecelakaan beruntun Di tol Cipularang kilometer 90 Penggunaan rem yang berlebihan saat menuruni jalanan yang curam Dapat menyebabkan overheating pada rem Kondisi ini sering terjadi ketika rem terlalu panas Dan daya jangkramnya berkurang Sehingga membuat kendaraan sulit untuk dihentikan Kejadian ini sering dialami oleh pengemudi kendaraan yang bermuatan berat Kendaraan seperti truk seringkali mengalami hal seperti ini Karena memiliki bobot besar dan sulit untuk dikendalikan Pada kondisi jalan yang menurun Overheating pada rem bisa meningkatkan resiko kendaraan kehilangan kendali saat ada turunan Yang dapat berakibat sangat fatal Dan pastinya akan menimbulkan kecelakaan Faktor kelelahan juga memegang peranan yang sangat penting Dalam hal kecelakaan di jalan Penyebab utamanya adalah kelelahan fisik Kurang istirahat Dan tidur yang tidak cukup Beberapa pengemudi kendaraan yang melakukan perjalanan jauh Seringkali bakal mengalami hal tersebut Apabila mereka tetap memaksakan diri untuk tetap mengemudi Risiko kecelakaan yang terjadi pasti bakal akan meningkat Jalan yang memiliki turunan panjang Seperti di jalan tol Jipularang km 90 ini Sangat memerlukan konsentrasi penuh dari pengemudi Banyak pengemudi yang mengalami kecelakaan karena mengantuk Ataupun kurang fokus Yang membuat mereka kehilangan kendali pada kendaraannya Sehingga secara tidak langsung Akan mengakibatkan terjadinya kecelakaan Mitos dan fakta seakan melebur di kilometer 90 tol Jipularang Yang menciptakan reputasi tidak biasa Cerita mistis mengenai penampakan dan pengalaman mistis di kawasan ini Tidak bisa diabaikan begitu saja Karena sudah menjadi bagian dari cerita rakyat Yang dipercaya oleh banyak orang Namun di sisi lain Analisis teknis memberikan kita pemahaman yang lebih logis Tentang risiko yang ada Dari peningkatan infrastruktur dan edukasi keselamatan berkendara Dan masih banyak yang bisa dilakukan Untuk mengurangi angka kecelakaan di tol ini Para pengemudi disarankan untuk selalu waspada Terutama saat melewati kawasan seperti kilometer 90 ini Yang bukan hanya membutuhkan konsentrasi tinggi Tetapi juga menuntut kemampuan mengemudi yang baik Dalam menghadapi medan yang sulit dan menantang Demikian info yang bisa saya sampaikan Apabila masih terdapat banyak kesalahan Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Untuk anda yang tertarik dengan video lainnya Silahkan tonton dan nikmati videonya Hanya di GOP Production Pastinya lengkap Jika anda punya pemikiran lain Berikan pendapat anda di kolom komentar Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton